Ini sih ini. Baik, selamat siang. Ini kami lagi di mobil menuju Surabaya. Di sebelah saya ada Pak Johan. Ini Pak Johan. Kami akan presentasi di ITS. Topiknya ada beberapa, tapi intinya adalah ingin memperkenalkan geologi yang tipe apa ya, mungkin tipe yang tidak banyak muncul sekarang. Jadi geologi untuk kemanusiaan. Jadi lepas dari eksplorasi, migas, dan lain-lain. Nah, salah satu presenternya adalah Pak Johan. Selamat siang. Jadi Pak Johan ini mungkin sedikit ya orang geologi yang mendalami ini. Jadi Bapak itu sebenarnya mau apakah geolog yang arkeologi atau bagaimana Pak? Geologi yang arkeologi. Oke, jadi bidang Pak Johan ini adalah geologi dan arkeologi. Tapi kalau dibikin apa ya, bikin ukuran begitu, kira-kira prosentasenya lebih besar mana Pak? Lebih besar ke arah, sebetulnya ke arah antropologi. Malah antropologi, jadi ke kebudayaan. Antropologi ke fisik. Antropologi ke fisik. Ya, berarti lebih ke kebudayaan atau kalau antropologi ke fisik. Nah sekarang... Jadi, kaitannya bioantropologi itu. Bioantropologi. Oke, nanti kenalan dengan Pak Johan belakangan kita bicara langsung saja. Jadi kalau antropologi dengan arkeologi itu bedanya apa Pak? Kalau di Amerika atau di Eropa itu arkeologi itu bagian dari antropologi. Jadi namanya Departemen Antropologi bagiannya itu ada biologi. Oke, arkeologi masuk ke dalam antropologi. Kalau di kalau di sini terpisah dia. Dan di sini lebih banyak antropologi budaya. Yang fisik sedikit. Salah satunya di BGM ada bioantropologi. Itu antropologi fisik. mengenai fisik dari manusia. Oke, jadi manusia ya. Bukan barang-barang peninggalannya. Bukan. Bukan budaya. Bukan nasib budaya. Oke. Nah, kalau bisa juga dikaitkan dengan situ. Nah, kalau arkeologi? Kalau arkeologi itu lebih banyak ke kebudayaan. Oh, begitu. Jadi kalau antropologi lebih kepada orangnya. Jadi antropologi dibuatkan. antropologi budaya sama antropologi fisik. Kalau antropologi budaya itu mengenai adat-istiadat di mana dia pernah berbicara. Kalau arkeologi dia budaya tapi hasil budaya jadi benda mati. Oh. Jadi peninggalan dari kebudayaan manusia yang berupa artefak ya benda mati itu dipelajari oleh orang arkeologi. kalau yang sifatnya budaya kebiasaan tradisi perilaku itu dipelajari oleh antropologi budaya. Ada lagi antropologi fisik. Nah, itu fisiknya bukan fisik barang-barang peninggalannya tapi manusianya. Manusianya. Oh. Misalnya kesehatan bagaimana terus pola bakar bagaimana kenapa dia umurnya panjang misalnya gitu ya. Sampai kesitu ya. Lebih luas misalnya. Saya lebih luas itu. Nah, Bapak waktu S3 dulu itu? Saya lebih ke arah Paliantri. Sama. Tapi tidak sampai sejauh itu jadi saya morfologi yang saya pelajari. Oh, bentuk tubuh. Jadi morfologi evolusi bentuk tubuh manusia. Manusia tapi apa Homo erectus bukan manusia yang saya lakukan. Oh ya, bukan Homo sapiens ya tapi Homo erectus. Dulu waktu Bapak meneliti Homo erectus yang hidup di mana? Dari Canggiran. Oh, Bapak tesisnya di sini? Disertasinya dulu. Materialnya dari sini. Tapi Bapak sekolah di? Di Jepang. Di Jepang meneliti tentang Homo erectus yang dari sana. Nah, sekarang jadi sudah lebih jelas ya. Dari dulu saya juga agak bingung jadi apa bedanya antropologi dengan arkeologi. Lalu Pak Johan kalau di sekolah-sekolah di Eropa dan Amerika arkeologi itu adalah bagian dari antropologi. Nah, kalau dipisahkan berdasarkan kajiannya maka antropologi itu mempelajari manusia. antropologi manusia. Ya kan? Manusia. Bisa antropologi fisik yaitu badan manusianya atau antropologi budaya ada juga itu. Jadi mempelajari kebiasaan berlaku, tradisi, agama juga. Agama juga. Dan kepercayaan ya. Jadi misalnya Stonehenge itu dipelajari oleh orang antropologi budaya. Antropologi Stonehenge. Ya, budaya kan jadi bentuk tempat-tempat beribadah. Tapi kita bisa arkeologi juga. Oke. Nah, di sisi lain. Saya dipelajari oleh orang astronomi. Arkeo-astronomi. Ada lagi. Karena arkeologi itu multidiscipline. Oke. Jadi saya lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi ada antropologi tadi sudah saya dijelaskan oleh Pak Johan. Antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, arkeologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari barang-barang peninggalan. Peninggalan. Artifat dari manusia. Nah, yang disebut manusia ini bisa manusia homo sapiens. Bisa jaman dulu. Bisa juga manusia homo erectus. Jadi arkeologi itu dibagi. Jadi ada prehistory dan histori. Oke, arkeologi sejarah dan prasejarah. Prasejarah. Jadi bukan kalau arkeologi itu tidak berdasarkan spesies, Pak. Bukan. Jadi yang prasejarah ini lebih dekat ke geologi. lebih dekat ke geologi. Jadi, Bapak dalam setiap penelitian itu meneliti tentang morfometri mungkin ya, morfometri tubuh manusia yang kemudian dikaitkan dengan geologi. Itu ya. Jadi dia hidup di zaman apa gitu ya. Oke, itu dia biologi itu. Iya. Nah, menurut Bapak ini? Menurut Bapak, yang seperti Bapak ini banyak atau sedikit? Dulu pendahulunya itu kan, kalau dari ITB itu Pak Sartono. Pak? Sartono. Oke, Pak Sartono. Dari ITB, Pak Sartono. Pak Yaakob. Pak Yaakob. Yang dua itu. Terus ada lagi yang sudah meninggal dulu. Dari BPM. Iya, iya. Jadi, pendirinya itu dua atau tiga orang itu? Dua. Iya, penuh? Dua ya? Dua. Penerusnya banyak atau enggak, Pak? Ada sebagian di UGM ada. Tapi saya enggak tahu apakah dia masih konsen di situ atau enggak. Satu lagi di UNER ada. Oh, di UNER. Jadi enggak banyak sudah. Enggak banyak? Enggak banyak. Kalau di lingkungan universitas ya. Artinya, dan Bapak pun misalnya menilai generasi misalnya sepantar saya begitu, ada enggak yang konsisten di bidang itu? Yang seumur seharian Pak Erwin itu ada. Dari Palai Arkeologi. Balai, berarti di luar universitas. Jadi ada yang bekerja di universitas, ada yang bekerja di luar universitas. Jadi Balai-balai penelitian, arkeologi. Tapi bisa diakui sebenarnya enggak banyak, Pak. Kalau dibandingkan dengan lulusan geologi, lulusan, saya enggak tahu kalau lulusan arkeologi itu banyak kombinatnya enggak? kalau sekarang sejak S1. Di UGM ya, Pak? UGM, terus Uni, terus Unhas, Unhas ada ya? Udayana pun ada. Oke, Udayana ada. Jadi kalau ada yang menonton video ini dari universitas-universitas itu yang ada prodi arkeologinya, boleh kasih komentar keminatnya bagaimana? Kalau di UI itu cukup banyak. UI cukup banyak. UGM itu banyak. Tapi lulusannya, umumnya, dia lebih stress ke arah yang histori. Yang prehistori enggak begitu banyak. Itu kenapa, Pak? Iya, Pak. Mungkin agak susah. Enggak tahu saya kenapa. Karena yang histori itu kan dia lebih popular gitu ya. Masalah candi. Jadi yang sudah meninggalkan jejak sejarah, tulisan, itu lebih banyak dipelajari orang. Kalau yang prasejarah, sedikit. Nah, yang Bapak teliti waktu di Sangiran itu prasejarah. Apakah mungkin karena apa ya? Saya enggak tahu, Pak. Saya kan orang air. Kalau air itu kebetulan asal hujannya ada, dicari dimanapun kemungkinan besar air tangannya juga ada. Jadi masalah posisinya danggal atau dalam itu masalah yang lain. Tapi kalau titik-titik observasi ini, apa namanya, antropologi ya. Seperti ini. Antropologi dan agerologi itu gimana, Pak? Maksud saya, apakah ada pemicunya, oh ada itu berarti ada ini? Umumnya itu kan temuan masyarakat. Temuan orang masyarakat, dia menemukan sesuatu, kemudian dilaporkan ke institusi arkeologi. Misalnya pusat penerjaan arkeologi yang Jakarta atau Balang Arkeologi yang dari daerah. Mereka datangin kemudian mereka menegak jadi awalnya memang selalu dari tidak sengaja. Tidak sengaja. Gitu ya, Pak? Jadi tidak ada misalnya kita eksplorasi daerah mana siapa tahu ada juga tapi itu sudah daerah-daerah yang sebelumnya ada ini, Pak. Jadi tidak ada misalnya kita, tapi kebanyakan dari laporan masyarakat. Nah, itu dia. Jadi memang tidak bisa di, ya, selalu berawal dari laporan masyarakat. Makanya itu perlu orang geologi. Dari informasi geologi itu kan misalnya dengan mereka lakukan survei geofisik gitu kan yang nanti yang besok itu yang bicara dengan hasil dari geolistrik tapi memang sudah ada penggalian apakah ada kaitannya dengan data geofisik dengan temuan ternyata ada. Oke, jadi dari lapisan tanah kita bisa lihat oh disini ada sesuatu nih. Jadi agak unik memang ilmu ini yaitu pada saat lokasi surveinya itu biasanya dimulai dari temuan masyarakat. Nah, artinya apa? Daerah-daerah situs-situs ini mestinya yang diketahui mestinya berhubungan berhubungan orang yang sekarang hidup di situ. Katakanlah misalnya ada hutan lebat katakanlah ada peninggalan candi sebesar apapun kalau tidak ada orang yang ke situ juga tidak akan ada yang tahu kan begitu ya. Jadi tidak seperti eksplorasi yang lain begitu ya Pak ya di geologi yang lain. Jadi agak unik memang. Jadi walaupun sebenarnya ini kalau saya lihat banyak sekali ininya Pak ya kalau di Twitter itu alih-alih arkeolog antropolog gitu sepertinya intensif sekali risetnya. Tapi memang lokasinya memang tidak banyak. Ya kan Pak? Lokasinya ya itu relatif. Bisa banyak bisa enggak juga. Gitu ya Pak? Kalau di Indonesia menurut Bapak banyak apa sedikit? Relatif itu ya. Jadi dia enggak bisa dikatakan oh di sini banyak atau sedikit yang jelas itu bekas-bekas pemungkiman lama itu pasti banyak. Gitu ya Pak? Kita bisa lihat dari ini yang saya lagi coba di Bantaran ada satu tempat namanya Bojong Kihiang. Bojong Kihiang. Biasa Bojong Kihiang. Bojong itu kenalannya apa dalam Sula ya? Bahasa Sula nya Bojong itu apa? Teluk kan? Teluk kan enggak salah. Teluk enggak salah. Jadi berhubungan dengan air kalau kalau salah gitu ya ada Bojong Fone yang Bojong Kihiang. Kihiang ini kan Kihiang. Jadi tempat sesuatu yang sakral. Oke. Nah itu kampung di situ. Apakah kampung itu memang kita lihat kampung sudah ada kapan gitu ya? Intinya berupa apa gitu? Nah itu antara lain bisa kita jawab dengan penelitian biomorfologi. Terus yang kedua adalah kita lakukan penelitian demikologi untuk menjawab itu. Oke jadi pemicu yang lain adalah penamaan. Betul ya? Penamaan daerah ya Pak? Salah satu indikasi. Apa istiranya? Toponimi. Toponimi. Jadi nama-nama khusus yang yang berasal dari turun-temurun biasanya satu daerah itu ada penamaan yang turun-temurun misalnya kalau di daerah Jawa Timur itu ada Gunung Anyar seperti-seperti itu. Nah itu menjadi indikasi bahwa bisa jadi pemukiman yang ada di situ berawal dari pemukiman yang jauh lebih tua sebelumnya. Menarik Pak. Karena saya kalau lihat National Geography itu sampai contoh misalnya lokasi ini nih apa Pompei misalnya yang terjang produk Gunung Api itu sampai diteliti bagaimana toiletnya begitu kehidupan orang zaman dulu bagaimana menurut saya menarik. Memang kalau untuk sekarang terutama di Indonesia mungkin nilai ekonomisnya tidak terlalu besar. iya kan banyak yang mengakibatkan peminatnya pun tidak banyak dan setelah lulus dari sekolah pun tidak banyak juga yang melanjutkan. Betul ya Pak? Iya kan? Betul kan Pak ya? Karena kalau misalnya itu misalnya setengah aja dari lulusan Argeologi itu melanjutkan kegiatannya di bidang yang sama mestinya kan sudah lebih banyak lagi situs-situs lama yang mungkin atau upaya untuk mengungkap situs-situs lama itu akan ini sudah banyak lah toh sekarang belum belum banyak juga kita dengar salah satu situs-situs yang gua pawon itu ya oke gua pawon penemuan ini orang-orang geologi itu oke kemudian balik dilanjutkan oleh orang-orang geologi oke jadi perang geologi disini itu yang pertama masalah eksplorasinya jadi memperluas jangkauan deteksi bawah permukaan iya kan setelah ditemukan oleh masyarakat misalnya sisa tulang anu nah disitu nanti sebelum dilakukan ekskavasi biasanya orang geologi melakukan eksplorasi bawah permukaan gitu dengan macam-macam metode dengan macam-macam metode terutama geofisika nah setelah itu digali kemudian dalam telaahnya itu juga nanti akan dikaitkan masalah usia geologinya dari dari itu apa namanya ya peninggalan itu atau fosil itu ini menarik ini nah terakhir ini Bapak bisa memperkenalkan diri terakhir dari nama nama Johan Arief pengajar di FVTB oke di FVTB oke nah Bapak S1 nya dulu oh S1 di geologi S2 di geologi S3 di Jepang di Uripsus Kyoto oke jadi S1 S2 nya di ITB Pak ya S3 nya di Kyoto dan tiga-tiganya melacak kehidupan masa lalu oh enggak S1 justru saya di masalah geologi teknik oh malah geologi teknik S1 geologi teknik S2 tentang geohistory geohistory itu berarti kaitannya ke minyak kumi oke sedimentasi ya pembentukan cekungan lebih ke arah apa ya dating apa bukan promologi lah promologi geohistory gitu yang setelah oke oke baru S3 baru S3 ke paleoantrop ke arah oke sedikit lagi nih Pak terakhir kenapa Bapak belok ke bidang antropologi dulu apa ya sebetulnya mulai dari S2 sih sebetulnya sudah mulai mau itu mulai suka jadi oleh oleh semua Pak Sartono katanya jangan dulu ketunya jadi ambil aja yang gunung aja dulu oke jadi ambil itu sejarah apa geohistory itu baru setelah apa namanya S3 Pak Sartono punya data nah itu pakai S3 oh ini sebenarnya data itu ada di TV misalnya di paleon di laboratorium paleontologi oh jadi Bapak itu sudah senang sejak S3 tapi masih dicegah bukan dari S2 dari S1 juga saya dulu studinya tentang gajah gajah purba saya dari S1 ikut-ikut pekerjaan itu survei-survei itu Pak dengan Pak Sartono dengan Pak Sarton gajah purba bentuknya masih kayak gajah sekarang sudah kayak gajah sekarang atau lain lain ya tapi anatomisnya sama baik ini menarik sekali dengan Pak Johan ini jadi besok kami akan presentasi Pak Johan akan menyampaikan temuannya tentang situs di Kerawang oke di Kerawang dan kami sekarang sudah masuk Jawa Tengah mau istirahat makan siang dulu nah ini di belakang ada Adit sudah pernah tampil indera nanti gilirannya kita ngoprol oke terima kasih sudah menonton selamat siang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati